Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di tala Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan membela hak anak yatim dan janda Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan Allah yang penuh kasih sangat tahu dan mengerti kesulitan setiap anak yatim dan para janda karena itu Allah yang penuh kasih membela hak anak yatim dan para janda Di dalam ulangan 10 ayat 17-18 firman Tuhan berkata sebab Tuhan Allah Mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar, kuat dan dasyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap yang membela hak anak yatim dan janda yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian Jadi Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus sangat mengerti Saudaraku dan sangat tahu kesulitan setiap anak yatim dan juga para janda karena itu firman Tuhan berkata bahwa setiap anak yatim dan janda akan dibela haknya oleh Tuhan Allah yang ma'a besar dan ma'a dasyat Amin ya karena itu Saudaraku, Bapak, Ibu, siapapun kita mungkin saat ini yang sedang melihat morning spirit ini Saudaraku mungkin kita sebagai anak yatim atau juga seorang janda yang mungkin juga sedang mengalami pergumulan atau kesulitan mari Saudaraku pegang kebenaran firman Tuhan ini mari kita sungguh-sungguh berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah lah yang membela hak kita sebagai anak yatim dan para janda Amin ya Nah pada saat ini Saudaraku seperti biasa saya ingin membagikan tiga kebenaran dari firman Tuhan bahwa ada berkat pembelaan Tuhan yang akan diberikan kepada anak yatim dan para janda yang pertama Saudaraku Tuhan Yesus itu mempunyai belas kasihan kepada para janda Nah di dalam Lukas 7 ayat 13 sampai 15 dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu ia berkata kepadanya jangan menangis dia berkata kepada janda itu jangan menangis sambil menghampiri usungan itu ia atau Tuhan Yesus menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti Tuhan Yesus berkata Hai anak muda aku berkata kepadamu bangkitlah bangkitlah Saudaraku maka bangunlah orang itu atau anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya ibunya yang seorang janda itu nah Saudaraku karena begitu besar kasihnya Tuhan Yesus kepada para janda sehingga saat Yesus melihat ada seorang janda yang sedang setih karena kehilangan anaknya yang meninggal dunia Saudaraku dan janda ini menangis Tuhan Yesus menghampirinya dan berkata jangan menangis Tuhan Yesus langsung membangkitkan anak yatim itu dari kematiannya Saudaraku inilah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus memelihara anak yatim dan para janda hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan janda itu dan berkata kepadanya jangan menangis jadi siapapun kita mungkin sebagai anak yatim atau juga mungkin saat ini ada yang mendengarkan tayangan morning spirit ini sebagai seorang janda jangan menangis marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus berserah kepada Tuhan Yesus berharap kepada Tuhan Yesus bersandar kepada Tuhan Yesus Saudaraku dengan sepenuh hati dengan segenap hati dan jangan menangis percayalah Tuhan Yesus sanggup memelihara kita sebagai anak yatim dan para janda karena Tuhan Yesus mengasihi anak yatim dan para janda membela hak mereka Saudaraku dengan kasihnya dan kebenaran yang kedua Saudaraku Tuhan Allah membela anak yatim dan para janda Tuhan Allah adalah Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda wow luar biasa Masmur 68 ayat 6 dan 7 berkata Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda itulah Allah di kediamannya yang kudus Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang kudus nah Saudaraku inilah firman Tuhan yang sangat menguatkan para anak yatim dan para janda Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah Bapak bagi anak yatim dan pelindungi Saudaraku pelindung yang melindungi para janda itulah janji yang sangat indah dan sangat menguatkan semua anak yatim dan para janda Saudaraku sekali lagi karena itu sebagai anak yatim dan para janda marilah kita lebih sungguh-sungguh mungkin selama ini Saudaraku kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus mulai saat ini setelah kita tahu bahwa Tuhan Allah membela anak yatim dan para janda kita mau sungguh-sungguh berserah bahkan melayani setia kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Saudaraku yang sanggup memberkati memulihkan Saudaraku kehidupan kita karena Tuhan Allah berkata bahwa dia adalah Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda amin Saudaraku ya dan kebenaran yang ketiga Saudaraku bersama Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi anak yatim dan para janda firman Tuhan berkata bahwa hidup anak yatim dan para janda dikuatkan oleh Tuhan amin Saudaraku ya Masmur 146 ayat 9 berkata Tuhan menjaga orang-orang asing anak yatim dan janda ditegakkannya kembali anak yatim dan janda ditegakkannya kembali tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya firman Tuhan berkata anak yatim dan janda ditegakkannya kembali jadi saat anak yatim dan para janda datang kepada Tuhan Yesus maka Tuhan akan menguatkan kita menegakkan kehidupan kita kembali artinya apa Saudaraku bersama Tuhan Yesus anak yatim dan para janda mempunyai kekuatan untuk bisa tegak berdiri Saudaraku mengatasi setiap kesulitan mengatasi kesulitan hidup ini untuk menang saat melangkah di dunia ini amin ya karena Tuhan itu yang menjadi Bapak Saudaraku dan pelindung bagi anak yatim dan bagi para janda Tuhan adalah pembela anak yatim dan para janda karena itu Saudaraku siapapun kita sekali lagi mungkin pada saat ini bagi anak yatim ya atau para janda sedang menghadapi kesulitan sedang menghadapi problema kesedihan atau apapun pergumulan datang Saudaraku kepada Tuhan Yesus setialah kepadanya bersandarlah sepenuhnya berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang akan menjadi pembela menjadi Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda Tuhan Yesus akan menguatkan kita dan memberkati kehidupan kita kita harus percaya amin itulah yang akan didapat oleh anak yatim dan para janda yang sungguh-sungguh bersandar berserah kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Haleluya jadi inilah Saudaraku ya pengajaran dari firman Tuhan tiga kebenaran berkat pembelaan Tuhan yang akan diberikan kepada anak yatim dan para janda yang pertama Tuhan menaruh belas kasihan kepada para janda dan membangkitkan anak yatim Saudaraku anak janda ini yang sudah meninggal dunia jangan menangis kata Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan penghiburan para janda dan anak yatim dan yang kedua Tuhan Allah kata firman Tuhan adalah Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda puji Tuhan dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari hidup anak yatim dan para janda ditegakkan atau dikuatkan Saudaraku oleh Tuhan bila sungguh-sungguh berserah kepadanya amin amin ya Masmur 68 ayat ke 6 dan ke 7 saya bacakan lagi Bapak bagi anak yatim dan pelindung pelindung bagi para janda itulah Allah di kediamannya yang kudus Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatangkara yang sebatangkara Saudaraku ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia tetapi pemberontak pemberontak tinggal di tanah yang gudu kita tidak mau menjadi pemberontak Saudaraku ya tapi mau menjadi orang yang taat juga para anak yatim Tuhan Allah adalah Bapak kita dan bagi para janda Tuhan Allah adalah pelindung kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu biarlah ini menguatkan siapapun kami mungkin ada Tuhan anak-anak yatim ataupun para janda yang sedang menghadapi kesulitan yang sedang mengalami mungkin kesepian ketakutan ya kegalauan apapun melalui kebenaran firmanmu ini kami semua dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi kalau kita diberkati oleh morning spirit jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti morning spirit ini terus dan kalau kita diberkati oleh morning spirit ini bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi